Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di video kali ini saya akan sharing yaitu cara memasang dua saklar tiga stop kontak ya kawan-kawan nah di depan ini ya atau di depan kita sudah saya siapkan untuk beberapa jalur-jalur kabelnya ya baik yang ke lampu di Tedus dan juga di imbodus nya ya Oke langsung saja kita ke pemasangan dan cara jumper stop kontak dan saklar nya dulu ya kawan-kawan Oke ini untuk dua imbodus ya yang sini stop kontak dan ini saklar ya kita pasang dulu untuk kabel-kabelnya ya untuk pemasangan kabel ke stop kontak saya rasa teman-teman sudah paham ya ini merah biru untuk fasa netral ya ini jemperan yang ke saklar dan ini outgoing saklar kita pasang dulu ya tuh biru saya pasang di sini merah saya pasang di sini dan jemperan untuk saklar ya kita pasang di sebelahnya sini oke sudah untuk saklar nya sekarang ya Oke ini untuk saklar broko ya yang jemperan fasa di pin warna merah untuk outgoing nya yang berwarna putih oke sudah kita skip dulu ya kita geser ke kanan kawan-kawan ini sama ya untuk stop kontak dan juga saklar ini ya pasang netral ini jemperan fasa untuk saklar ya dan ini outgoing saklar jadi cara pasangnya sama ya kita pasang netral disini pasangnya disini dan jemperan fasa saklar pasang disini Oke selanjutnya untuk saklar ya sama di merah warna putih dan di warna putih ini oke sudah ya kita geser lagi ya di sebelah kanan oke ini untuk stop kontak saja ya jadi hanya dua kabel yang turun ke imbodusnya ya fasa warna hitam yang birunya ini netral jadi kita tinggal pasang aja oke new stop kontak sini yang biru sini yang pasang oke sudah terpasang ya ini skip dulu aja nanti kita pasang di terakhir ya sekarang kita ke penyambungan kabel ya mulai dari tidur 1 lanjut ke tidur 2 dan juga ke tidur yang ketiga oke ini untuk jalur-jalur kabel di tidur yang pertama ya instalasinya dua kabel saja dulu ya ini fasa netral ya dari jalur utama ini yang saya pegang ini lampu ini yang turun ke stop kontak ya dan juga ke saklar ya merah biru fasa netral ya rasanya yang merah yang hitam ini outgoing saklarnya oke sudah sudah jelas untuk jalur-jalurnya disini saya pasang dulu untuk outgoing saklar yang ke lampu ya di sini saya sambung biasa aja dulu tidak saya pelintir pakai tang ya biar durasi video tidak terlalu lama di lanjut netral ya ini netral jalur utama netral stop kontak netral jalur utama lagi ya dan ini netral lampu jadi ada empat kabel netral ya Oke sudah lanjut fasanya ya ini fasa jalur utama dan ini fasa yang turun ke stop kontak ya dan juga ke saklar ini kita sambung di sini sudah selesai kita sambung kita geser ke kanan ya untuk tindus yang kedua Oke ini ya ini untuk jalur-jalur kabelnya hampir sama ya ini fasa netral jalur utama ya yang ini ini jalur lampu dan ini yang turun ke stop kontak dan juga ke saklar tadi Oke kita sambung dulu untuk outgoing saklar ya yang ke lampu lanjut netral ya ini netral jalur utama kedua kabel netral ya kemudian yang ke stop kontak dan ini yang ke lampunya oke lanjut disini fasanya ya fasa jalur utama dan juga fasa yang ke stop kontak dan saklarnya ini fasa netral ya dari jalur utama ini dua kabel yang turun ke stop kontak jadi disini tinggal kita sambung aja ya netral dengan netral fasa dengan fasa ya oke disini sudah selesai kita sambung ya kawan-kawan habis ini kita akan simulasikan ya apakah ada penyambungan kabel yang salah ya penyambungan kabel yang salah ya oke ya disini sudah saya pasang semuanya yang untuk saklar dan stop kontak sumber listrik juga sudah saya on kan kita naikkan dulu ya togel MCB oke sudah on kita coba tekan saklar ya oke lampu satu nyala lampu dua juga menyala untuk stop kontak sekarang kita akan tes ya saya colokkan di bagian sini oke disini berputar ya kita matikan saklar untuk stop kontak tetap standby kita coba stop kontak yang kedua ya oke disini berputar juga kita matikan saklar oke tetap standby kita coba stop kontak yang ketiga oke kita coba stop kontak yang ketiga oke disini berputar jadi untuk penyambungan kabel-kabel sudah benar ya tidak ada yang salah oke ya kawan-kawan jadi sekian untuk tutorial kali ini ya cara pemasangan 2 saklar ya dengan 3 stop kontak semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua jika ada yang dipertanyakan silakan isi dan tulis di kolom komentar sekian dulu saya pamit dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video selamat menikmati